Hai kalau aku bingung kok enggak berwasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita mau melakukan pergantian logjow butterfly ya logjow butterfly hitwheel ks16 ks16 mereknya kahit ya merek hitwheel merek kahit ks16 ya hari kita mau melakukan pergantian ini ya pergantian logjow butterfly butterfly ya jadi untuk pergantiannya dia harus dibalik fitwilnya fitwil harus dibalik karena kita mau nyabut pinnya menyabut pin sama snap ring ya ini logjownya logjow yang mau kita ganti ya logjow yang mau kita ganti tipe fitwilnya kahit 16 untuknya limitnya lapa untuknya barunya 8920 untuk limitnya 9220 ya jadi ini pinnya ini pinnya ini pin ini ada snap ring ya masing-masing pin ada snap ring jadi hari ini kita langsung melakukan pergantian aja untuknya fitwil tipe kahit ya ks16 ini fitwil yang kahit yang sudah kita lepas ya kita lepas cara pemasangannya untuknya pergantian logjow harus dibalik ya harus dibalik karena kita mau lepas snap ring di atas sini ya karena snap ringnya ini posisinya di belakang dibawahnya ini ini pinnya di sini ada snap ring yang nahannya sepeda naik ke atas jadi sebelum kita melakukan pergantian harus kita balik dulu fitwil ini biar kondisinya enak untuk pengerjaannya agak ringan ya kondisi setelah kita angkat fitwilnya setelah kita angkat jangan lupa kita cek sekalian ya pedestalnya pedestal untuk beraket kapul ini ya kita cek karena dia memakai busingnya busing kuningan kita cek hausannya kalau memang dia sudah haus sekalian kita ganti ya sekalian kita ganti karena biar tidak dua kali pengerjaan karena pengerjaannya agak rumit kalau mau melakukan pergantian busing pastinya harus melakukan pengangkatan fitwil ya jadi kita sebelum kita konek kembali fitwil ini kesini pasang kembali setidaknya kita bersihkan dan kita cek keretakan keretakan nya kalau memang ada keretakan langsung kita welding aja dan kalau memang busing itu haus harus langsung kita ganti ya kita tumbuk pinnya ke bawah ya kita lepas ini sudah lepas dua-duanya jadi kita keluarkan log joba terpelainya ini Hai 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 nih logja bekasnya nih ini loga yang sudah limit yang mau ganti ini ada dua masih melakukan cabutannya yang satu lagi hai 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 kurang-kurang Hai spocok ya spocok kita cek dulu sekarang kerotakan ya hai 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 kalian kita cek keretakannya untuk kebusingnya masih aman ya kebusing kuningan masih aman kulir untuk jalur grisnya masih aman untuk melumasi ya kita langsung cek keretakannya kalau memang aman nanti langsung kita pasang kita pasang fitwilnya fitwilnya luk jonya sudah kita pasang ya sudah kita pasang semua ini yang baru jadi kita pastikan lagi kalau untuk pemasangan jangan lupa ya kita harus memakai manual sopnya ini ya manual sopnya kait ya ini ini tipe kaitnya S19V yang kita pakai jadi biar ada petitan pekerjaannya sudah selesai ya bergantian lukjo butterfly kait ya ks-16 jadi sekarang fitwil sudah sudah dibasang kembali kesini pasang kembali setelah itu kita kompliti tokosos grisnya sama pasang buat pentingnya pasang buat pentingnya kembali biar dan pastikan ya mungkin itu aja ya untuk menambah wawasan ya menambah wawasan seputaran lukjo kait ya kait ks-16 rekomendasi banget ya untuk fitwil ini ya jadi untuk ke doli trailer kalau memang mau melakukan tanpa pergantian fitwil ini rekomendasi banget ya fitwil kait ini tidak boros 4 baru lifetime komponennya terlalu tinggi ya jadi berarti mantap lah pokoknya mantap lah untuk kait ini mungkin sampai di sini dulu video kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa subscribe like dan share ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati